Atau misalnya kita bawa saja dalam konteks berbudaya kita, budaya teraja, saya yakin atau bahkan mungkin mau mengatakan hak kul yakin seperti kata teman-teman kita yang mengatakan sungguh amat sangat yakin. Bahwa banyak perilaku-perilaku kita dalam kehidupan ini termasuk berbudaya yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini tidak baik. Pernah berpikir seperti itu? Mungkin tidak perlu saya menyebut satu persatu. Nurani kita menemukan bahwa sebenarnya ini tidak bagus. Kalau orang-orang tua ditanya, Berkali-kali, kecuali hanya mereka yang sakit kepalanya. Kita yang lain, tidak. Tapi kalau ditanya orang tua, Dan lain-lain sebagainya. Sering kata-kata macam begitu kita dengarkan. Tetapi ketika kita tiba pada situasi itu, Mungkin kalau orang lain yang sedang beracara, Kesadaran itu masih ada dalam diri kita. Tapi saatnya kita yang menghadapi acara itu, Kita seperti ada dalam suatu yang disebut dalam teori sosiologi fakta sosial, Yang menempatkan kita dalam keadaan. Orang bilang apa ke saya kalau saya tidak lakukan ini. Yang ketika dalam keadaan sadar kita, Kita tahu bahwa tidak selalu ini baik untuk kita. Kita ada dalam keadaan-keadaan yang seperti itu terjadi. Bahkan ironisnya kalau saya lihat, Dalam segala keterbatasan saya memahami Budaya teraja dan saya masih terus belajar. Bahkan cenderung, Manusia teraja konon, Juga kayaknya begitu ke jalan yang saya lihat. Orang cenderung mengakomodir sesuatu yang nyata-nyatanya, Tidak ada junturungannya, Tidak punya kaitan dengan adat. Tapi kemudian kita katakan, Ada di apa ya teh? Hanya untuk melegitimasi, Hanya untuk memberikan kekuatan kumat, Tidak punya kata-kata. Jadi orang mencari sesuatu yang seakan-akan bernuansa adat, Budayalah untuk melakukan hal-hal macam begitu. Atas nama, Keinginan untuk mewujudkan atau melakukan, Apa yang diingininya? Apa itu? Ya mungkin agak terlalu sensitif, Kalau saya harus menyebut satu persatu, Contoh-contoh itu. Dan bahkan mungkin kalau saya mengatakannya, Mungkin orang akan mengatakan, Kira-kira. Tapi oke lah, Mari kita renungkan. Memang itu pernah terjadi dalam perkembangan budaya kita. Harus diakui. Dan itu bagian dari adat yang kita kembangkan selama ini, Dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kan adat dan adat, Serta budaya itu terus-menerus berkembang. Tapi kadang-kadang kita masih terus melihat ke masa yang lampau, Dimana perkembangan peradaban sivilisasi kita itu, Masih amat sangat rendah dalam kadar tertentu. Tapi di saat sekarang, Ketika peradaban semakin maju, Kenapa nostalgia manusia satu raja, Terus kembali ke keadaan yang masa lampau. Dimana hal-hal itu, Tidak pada tempatnya lagi, Dikembangkan sekarang ini. Katakanlah misalnya, Contoh konkretnya, Mohon maaf saja kalau saya menyebut satu contoh. Permainan menyabung ayam. Mohon maaf, Pada masanya, Bagi saya pun sendiri, Itu sesuatu yang sungguh amat beradab. Beradab sekali. Pada masa itu. Bayangkan kalau dipikirkan, Pada masa dulu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, Apa yang terjadi? Manusia yang harus berkonflik. Manusia yang harus saling bunuh, Satu dengan yang lain. Sehingga peradaban manusia satu raja waktu itu mengatakan, Ini tidak bagus. Mesti ada substitusi, Dari diri manusia yang sangat mulia ini, Dengan suatu benda yang lain untuk menggantinya yaitu, Mari gunakan instrumen yang lain, Yaitu ayam. Maka pada taraf perkembangan budaya saman itu menurut saya, Luhur sekali. Baik sekali. Luar biasa itu. Daripada diri manusia ini yang dikorbankan. Tetapi kemudian ketika adab makin berkembang, Sekarang kalau ada permasalahan, Kita sudah tahu tentang hukum-hukum yang ada, Kita mengenal konsep-konsep kemanusiaan. Kita sudah punya lembaga peradilan, Terlepas dari permainan orang-orang di lembaga peradilan, Yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Mengapa masih membawa nostalgia itu ke masa yang lampau? Dengan cara bahwa inilah. Tapi oke, itu merupakan persoalan yang harus kita gemuli. Intinya sekarang di sini, Paulus mengatakan, Pergumulan itu ada dalam diri kita. Tapi kalau kemudian ini terus dipelihara, Paulus dalam ayat 24 mengatakan, Aku manusia celaka. Saya celaka. Habislah saya ini. Siapa gerangan yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ujung dari semua yang ku alami ini ketika saya ada dalam pilihan-pilihan ini, Dan kemudian saya memberi tempat kepada yang tidak bagus, Yang sering saya pilih, Ini membawa saya kepada kecelakaan. Tubuh ini adalah tubuh maut. Karena itu apa jalan keluarnya? Paulus mengatakan, Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus itu adalah jalan yang bisa membuka peluang bagi kita untuk melepaskan diri dari situ. Cuma persoalannya, sesuai dengan tema kita pada saat ini, Datanglah kepadanya. Seberapa penting Yesus dalam kehidupan kita? Seberapa penting menempatkan dia sebagai pilihan yang utama di antara sekian pilihan-pilihan lain yang mungkin ada dalam kehidupan kita? Kalau kita bandingkan bacaan-bacaan yang terdahulu tadi, Ini kadang-kadang orang tidak suka baca, Tapi kadang-kadang juga orang jatuh cinta suka baca. Karena mengandung banyak ungkapan-ungkapan yang penuh dengan nuansa cinta kasih. Tapi ini sebenarnya hendak menggambarkan tentang hubungan Tuhan dengan jemaat. Kalau seorang yang betul-betul cinta, jatuh cinta kepada Tuhannya, Dia laksana seorang muda yang sedang kasmaran kepada pacarnya. Dan sama kami kasmaran, TK Muramputeh. Pernah mengalami? Pasti pernah amat sangat kasmaran. Jatuh cinta kepada seorang. Bagaimana rasanya kalau sedang jatuh cinta kepada orang itu? Dulu itu ada lagunya Dina Mariana ya sama kami kolonial ini. Di mataku ada kamu. Di matanya ada dia. Di pakaiannya ada dia. Di makanannya ada dia. Di mana-mana dia pergi selalu ada dia. Mengapa? Karena begitu cintanya kepada itu. Kidung Agung bercerita tentang betapa cintanya seseorang itu. Walaupun diungkapkan dalam bahasa manusia. Bahasa tentang cintanya seseorang. Kepada Tuhannya. Dan dia menggambarkan itu dalam bacaan kita. Maka kalau dalam kehidupan ini kita betul-betul menempatkan. Kristus sebagai yang merupakan alamat cinta kita yang sebenarnya. Datang pun ajakan yang lain. Datanglah kepada aku. Datanglah kepada aku. Oleh yang lain-lain itu. Atau oleh ajakan-ajakan dosa yang lain. Kita akan mengatakan. Celahkah aku kalau pilihanku bukan Kristus. Maka karena itu aku akan memilih untukku. Memilih Kristus. Memilih Kristus apakah bukan tanpa masalah? Yesus sendiri mengatakan kepada kita dalam bacaan tadi. Datanglah kepada aku. Hai yang letih-lesu dan berbeban-berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi bukan tanpa beban. Aku memberi kuk kepadamu. Tapi ketahui lah. Kuk yang aku berikan kepadamu itu ringan dan enak. Kalau kau mempelajari menundukkan diri kepada kuk. Kepada perintah, kepada aturan yang aku berikan kepadamu. Pada gilirannya. Itu akan membawa kamu kepada kehidupan yang benar. Membelajarkan diri, mendisiplankin diri untuk mengikuti Tuhan. Itu akan membuat kita sampai kepada jalan yang terbaik buat kehidupan kita. Kembali ke contoh yang kecil tadi itu di awal yang saya sebut. Tentang keluarga kami. Saya pun dulu adalah pencinta lombok yang luar biasa. Tapi pernah saya sakit temah ketika kuliah di kampus. Ada meja untuk kami orang-orang yang sakit temah. Steril dari lombok. Siksaannya luar biasa buat saya. Tapi lama-lama tidak memakan lombok. Kemudian saya merasa tidak ada masalah dengan tidak makan lombok. Dan setelah sembuh dari sakit temah. Sekarang ini ada lombok atau tidak ada lombok. Bagi saya tidak terlalu masalah. Lombok bukan segalanya untuk hidup saya. Demikian dengan itu dalam pilihan-pilihan hidup kita. Dalam pilihan-pilihan diantara dosa dan tidak berdosa tadi itu. Ketika kita membelajarkan diri kita untuk memilih kepada pilihan yang mungkin berat bagi kita di awalnya. Dengan menundukkan diri pada kuk yang Tuhan beri kepada kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Pada akhirnya kita akan merasa bahwa menjalani pilihan-pilihan yang Tuhan beri kepada kita. Selalu lebih baik endingnya. Amin.